Hai, kalau kamu sudah belajar how to make a good presentation, seperti yang ada di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tips bagaimana supaya presentasi kita sukses. Oke, kita mulai ya. Presentasi itu bisa ada di mana saja. Bisa seperti presentasi sidang, skripsi, atau sidang tugas akhir. Bisa juga presentasi di seminar, Anda memaparkan sesuatu. Atau juga presentasi bisnis, Anda presentasi di depan klien Anda atau depan atasan Anda. Tips ini bisa Anda terapkan di dalam presentasi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, siapkan materi sebaik mungkin. Selain materi, Anda juga harus mengecek laptop Anda, speaker, infocus, pointer, dan lainnya. Jika Anda punya video atau audio, pastikan Anda bisa memutarnya dalam satu kali klik. Jadi Anda tidak kelihatan grogi ketika Anda mencari file, data, atau audio dan video. Contohnya, ketika Anda presentasi, lalu Anda mau bilang, silakan perhatikan video yang sudah saya buat. Lalu Anda... Hal itu pasti membuat Anda grogi. Oke, jadi persiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, siapkan fisik dan mental. Anda tahu ketika Anda presentasi, Anda harus berbicara. Dan itu akan membuat tenggorokan Anda agak kering. Jadi pastikan Anda minum dengan cukup. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menyiapkan fisik dan mental, kita coba rajin ke toilet dulu untuk berkaca, untuk merapikan penampilan. Jangan sampai ketika Anda presentasi, lalu jilbab Anda pentulnya lepas, lalu ketika Anda presentasi, Anda sibuk merapikan jilbab Anda. Itu sangat tidak enak dilihat. Atau misalnya Anda tidak pakai hijab, tapi telana Anda. Perhatikan dulu apakah sudah di setting dengan baik. Intinya, rapikan penampilan Anda. Kemudian yang ketiga, datang lebih awal. Jika Anda diberikan waktu sekian menit pada pukul sekian presentasi, maka Anda harus datang lebih awal. Kenapa? Karena Anda harus melihat situasi dan Anda perhatikan bagaimana audiensnya. Kemudian, dalam rangka menyiapkan fisik dan mental, Anda juga harus menggunakan visual yang positif. Anda harus percaya diri bahwa Anda akan berhasil dalam presentasi itu. Yang ketiga, buatlah icebreaking. Siapkan icebreaking. Kenapa? Karena presenter-presenter hebat biasanya memulai presentasi mereka dengan icebreaking. Icebreaking yang pertama, Anda bisa hanya dengan mengenalkan diri, lalu Anda minta kenalan juga dengan satu-dua orang audiens. Misalnya, saya Sari Pusadewi, saya dari Jakarta. Ada yang dari Jakarta di sini? Boleh angkat tangan? Nah, itu sudah icebreaking. Artinya apa? Anda akan mendapatkan perhatian dari audiens. Icebreaking yang kedua, Bisa jadi Anda melakukan icebreaking dengan mengenalkan topik Anda. Contoh, Baik, di sini, ada yang sudah pernah dengar COVID-19? Ada? Angkat tangan? Oh, banyak ya. Seperti itu. Atau yang ketiga, menceritakan situasi yang terkini. Jadi, Anda sedikit setelah perkenalan, Anda akan bilang bahwa, Ya, saya sangat miris terhadap keadaan hari ini, tapi kita harus tetap optimis ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Atau yang keempat, kalau Anda memang humoris, gunakan cerita lucu. Kalau Anda biasa bercerita lucu, silakan bercerita. Tapi kalau Anda, Aduh, saya takut garing nih. Ambil bahan. Jadi, Anda gunakan audio atau video. Atau foto. Karena seringkali saya datang ke suatu presentasi, presenternya menggunakan gambar, kemudian bertanya kepada kita, Ini apa? Kita semua dengan selentak menjawab, Ikan. Seperti itu. Nggak taunya, dia tak lanjutkan dengan tebak-tebakan yang membuat kita satu aula menjadi tertawa. Seperti itu. Tips yang keempat, bawa notes kecil, dan juga alat tulis. Kenapa? Seperti yang sudah saya katakan, di video How to Make a Presentation, bahwa kita sebagai manusia, seringkali hilang, kita tidak mungkin menghafalkan seluruh isi dari materi presentasi kita. Maka kita perlu bawa notes. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sedikit, lalu kita bicara lagi ke depan audiens. Jadi, Anda juga tidak kelihatan seperti membaca slides di PowerPoint yang sedang ditampilkan. Selain itu, kita juga akan terlihat lebih percaya diri, lebih profesional ketika kita menyebutkan seperti ini. Tips yang keempat adalah membawa notes dan pena. Dibandingkan dengan seperti ini. Tips yang keempat adalah membawa notes dan pena juga supaya agar Anda membaca slides Anda gitu ya, jadi audiens melihat Anda seperti itu. Tips yang kelima, komunikasi dua arah. coba usahakan Anda mengajak audiens Anda untuk terlibat dalam presentasi itu. Contohnya, berikan satu pertanyaan. Atau, kalau Anda mau lebih simple, yaitu mata Anda. Gunakan mata Anda sebagai alat komunikasi. Jadi, misalkan ketika Anda bicara, sehingga jika kita perhatikan, kalau kita mau presentasi yang sukses itu begitu ya kan? Ya kan? Betul kan? Nah, misalnya gitu. Jadi, mata kita menangkap audiens itu, sehingga audiens yang mungkin tadinya mau tertidur, karena Anda tanya, jadi melek lagi. Bercanda ya? Oke, tips yang keenam. Berpose lah seperti penyanyi di atas panggung. Jadi, Anda akan mengeluarkan aura positif dan terlihat profesional. Gunakan tangan Anda. Gesture is very common. Perhatikan mantan presiden RI kita, Bapak SBY. Bagaimana beliau berpidato tangannya, oke? Dan jika kamu sangat grogi, gunakan pena. Daripada kamu grogi sambil garuk hidung, garuk kuping, betul-betulin pakaian, jadi baik kamu gunakan pena atau alat tulis. Bagaimana menggunakan alat tulis ini untuk penyalur grogi kita? Nah, caranya adalah, jadi, presentasi yang baik itu harus menggunakan pertama, kedua, ketiga. Jadi, gunakan pena untuk mengatasi grogi. Oke, ketujuh. Jangan lupa senyum. Karena sehebat apapun presenter, kalau wajahnya tidak pernah senyum, wajahnya kaku seperti kanebo kering, maka saya yakin, audiens tidak akan nyaman mendengarkan presenter itu. Terakhir, gunakan cara presentasi seperti bercerita, seperti storytelling. Kalau kita mengingat kembali waktu kita sekolah, atau waktu kita kecil, ketika guru kita memberi materi, mungkin kebanyakan dari kita mengantuk. Tapi ketika guru kita menceritakan pengalamannya, menceritakan hidupnya, menceritakan keluarganya, maka kita akan lebih semangat mendengarkannya. Tapi, bercerita di sini bukan berarti Anda lupa dengan materi Anda, lalu Anda asik cerita tentang kehidupan Anda ya. Bukan seperti itu. Maksud saya adalah, gunakan gaya storytelling seperti sedang bercerita, menceritakan materi Anda kepada audiens. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. selamat menikmati. Terima kasih.